Intro Satu unit rumah kontrakan terbakar habis di Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga, Utara pada Kamis, sore 17 September. Rumah tersebut merupakan rumah kontrakan yang ditempati oleh pasangan suami istri Hop Berlinton Marbun, 49 tahun, dan Mariani Sitopu, 47 tahun. Mariani menjelaskan kejadian diketahui ketika sedang menonton televisi di rumah dan mencium bau asap yang berasal dari belakang kamar rumah tersebut, sontak ia langsung berusaha untuk memadamkan api. Sementara suaminya Hop Berlinton Marbun tidak di rumah karena bekerja sebagai penarik beca bermotor, akibat kobaran api yang semakin membesar, Mariani hanya sempat menyelamatkan berkas dokumen berharga. Posisi rumah yang berada di bukit menyulitkan para petugas untuk masuk memadamkan api dan setelah berjibaku selama kurang lebih 30 menit, akhirnya api dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran kota Sibolga dengan menyisakan puing rumah yang terbuat dari papan. Sama anak? Iya, sama anak lagi nonton. Terus? Tiba-tiba ada tercium kayak bau kain, tabus-tabus gitu kan. Yang terbakar? Siapa yang membakar itu ku bilang kayak wire apa kan? Ku periksa wire kami bagus, enggak ada api. Bukannya pergi aku tadi ke arah ke dapur kami sampai ke belakang kan? Aku lihatlah dari belakang kamar kami itu, di sudut kamar kami paling sana lah api itu. Baru sempatlah tadi ku angkat satu ember air untuk menyiram. Mati di bawah apinya kan, datanglah anakku dilihatnya di kamar. Ya, mak besar kali api di kamar kita. Makanya enggak bisa terselamatkan kain-kain lagi, Pak. Cuman itu ajalah tadi tasannya berkas-berkas surat-surat ajalah. Jadi api berasal dari belakang rumah? Dari belakang kamar. Lurah Angin Nauli Ucok Tampil Manalu menjelaskan, akan segera melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Sosial Kota Sibolga dan berupaya memberi bantuan segera kepada korban. Dikarenakan rumah tersebut adalah kontrakan, pihak pemerintah juga akan melakukan mediasi kepada korban dan pemilik rumah. Kali ini akan segera kita laporkan ke Dinas Sosial untuk dapat kita langsung beri bantuan segera. Mungkin sore ini juga akan kita lanjut di laporan ini ke Dinas Sosial. Kiranya menudahkan besok dapat kita langsung beri bantuan untuk sekedar memberikan semangat mereka. Kalau untuk kali itu nantilah kita coba panggil pemilik rumah dan korban, mungkin segera kita mediasi bagaimana susing terbaiknya, apakah arah tanggung jawab pemilik rumah baik pun yang mengontrak. Hingga kini kepolisian Polres Sibolga sedang melakukan penyelidikan pada kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Liputan Rizky Ramadan, Ersa Asneli, N2STV, memberitakan.